Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 36. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Renungan hari ini berjudul Tidak Sia-sia. Kita mengenal apa yang disebut hukum, sebab, dan akibat. Suatu hukum yang berlaku bagi siapa saja, hukum karma. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Demikianlah ketika hukuman diberlakukan kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Di sini, hukum dapat dimaknai sebagai sebuah pembalasan atas sebuah kejahatan dan menunjukkan bahwa perbuatan jahat sama sekali tidaklah dibenarkan. Hukuman yang diberlakukan juga dimaknai sebagai tindakan disiplin yang memaksa pelaku kejahatan untuk sadar, meninggalkan kejahatan, dan belajar melakukan apa yang benar. Kitab Ratapan hari ini berisi tentang ungkapan kesedihan hati seorang yang melihat keadaan bangsanya yang sedang ditimpa hukuman murka Allah. Pratap mengungkapkan dengan jujur bahwa penghukuman Tuhan itu adil dan setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan bangsanya. Meski sangat menyakitkan, ia tetap melihat bahwa penghukuman itu adalah cara Allah mendisiplin umatnya agar mereka berbalik kepadanya. Pratap percaya bahwa penghukuman itu ada batasnya akan tiba saatnya Allah memulihkan umatnya. Itu sebabnya di tengah-tengah penghukuman itu Pratap tetap berharap kepada kasih setia Allah yang menyelamatkan itu. Di dalam Kristus ada pengharapan dan berharap kepadanya tidaklah sia-sia. Hari ini mungkin kita harus menanggung derita akibat dari dosa-dosa kita. Itulah keadilan Tuhan. Namun kita percaya bahwa Allah tetap menyediakan anugrah pengampunan dan pemulihan yang akan diberikan ketika kita mengakui dosa dan berharap kepada kasih setianya. Tujuan sebuah penghukuman Allah adalah tersedianya kasih karunia yang mengampuni dan memulihkan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565-008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Kepala